Ya Alhamdulillah baru saja kami pimpinan DPR bersama dengan tim yang melakukan tim perwakilan dari semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon kepala bin atas nama Bapak Muhammad Herindra yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala bin dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang akan datang yaitu Presiden Prabowo Subianto Insya Allah Paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon kepala bin yang akan datang ini kita akan lakukan paripurnanya besok hari Kamis Setelah ini kemudian akan saya atau pimpinan DPR berkirim Pemerintah, gantikannya itu kapan, kami akan serahkan kepada pemerintah Tadi dalam pertimbangan yang diberikan oleh teman-teman fraksi dan pimpinan DPR salah satu hal yang diminta oleh DPR kepada calon kepala bin yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia kemudian bagaimana kemudian tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi bagaimana sebagai tupoksinya bin bisa bekerja secara netral kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar maksudnya ke luar negeri ya intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya intinya kita harus tetap menjaga kebutuhan negara Republik Indonesia ya itu aja dari saya ya itu aja udah nanti aja lah ya udah ya makasih ya ya kita tunggu presiden yang akan datang nanti yang akan mengumumkan kita tunggu presiden yang akan datang mengumumkan nanti nama insya Allah ya makasih